Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bunda di channel Raja Perabotan kali ini kita akan mereview salah satu produk baru dari Supra yaitu kompor gas ya kompor gasnya ini satu tungku jadi biasanya Supra produknya itu hanya melingkupi apa namanya panci-panci aja nah khusus tahun ini dia meluncurkan salah satu produk barunya yaitu kompor gas seperti apa detailnya yuk kita lihat oke bunda seperti ini dia tampilan dari kompor gas Supra satu tungku jadi ini produk terbaru dari Supra sudah setelah sekian lama ya Supra belum mengeluarkan kompor dan tahun ini di akhir tahun ini mengeluarkan produk barunya nah ini kompornya satu tungku ya bunda satu tungku kemudian bodinya ini bodinya ini terbuat dari stainless ya bodinya terbuat dari stainless kemudian tungkunya tungkunya ini terbuat dari aluminium ya terbuat dari aluminium dia juga sudah ada tungku apa namanya tungku api lilimnya kemudian bagian bodi bawahnya bagian dalamnya ini dari besi cor ya kemudian fitur lainnya adalah knopnya ini ya knopnya ini sudah knop yang anti panas jadi bunda gak perlu khawatir knopnya nanti bisa ngalamin meleleh atau rusak karena penggunaan yang lama jadi gak seperti itu kemudian bagian tungkunya ini bagian tungkunya ini adalah tungku yang stainless kokoh juga jadi untuk dibebatkan apa namanya panci yang cukup berat pun bisa gitu kemudian yang tidak salah penting juga dari kompor gas supra ini adalah dia sudah SNI ya jadi sini sudah SNI jadi memang ini sudah masuk dalam standar nasional Indonesia jadi bunda-bunda lebih aman lebih nyaman lebih tenang dalam menggunakan kompor gas yang akan dipakai di rumah nanti kemudian kita coba nyalakan ya nyalakan seperti apa sih apinya ya nah apinya api biru ya bunda apinya api biru kemudian disini juga sudah dilengkapi dengan api lilinnya nah seperti itu api lilinnya jadi apinya memang biru jadi gak bikin dandang atau panci bunda jadi hitam gitu ya oke nah halus banget apinya seperti itu oke untuk dimensinya untuk dimensi apa namanya diameternya nah ini diameternya 42 cm kemudian tingginya sekitar 14 cm jadi bisa bunda sesuaikan nanti dengan mejanya apakah cukup atau tidak jadi karena ini terlihatnya lebih besar ya karena tujuannya dia apa namanya bodinya besar ini mungkin supaya bobotnya bobot kekuatan untuk nahan si pancinya lebih kuat jadi lebih bisa buat masak-masak yang banyak oke bunda sudah kita lihat bersama ya tadi reviewnya mengenai si kompor gas dari Supra ini jadi bunda punya pilihan baru kalau mau milih kompor gas satu tungku bisa dari Supra ini recommended banget dan harganya juga tidak terlalu mahal di kisaran 300 ribu rupiah oke sampai ketemu di video kita berikutnya sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton